Oke salam dan salam sejahtera, isu panas membabitkan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Bersatu yaitu Tansri Mediasin yang mana kes membabitkan Tansri Mediasin apabila menjadi Perdana Menteri dan hari ini Tansri Mediasin didakwa di mahkamah jadi dalam isu ini semalam Tansri Mediasin mengeluarkan kenyataan media menyatakan bahwa mau kes ditangguh sebab kepentingan awam yang kuat jadi kita tonton dulu kenyataan Muhyiddin ini ini adalah kenyataan Muhyiddin yang mana Muhyiddin mahu kes ditangguh sebab kepentingan awam yang kuat apa kata Muhyiddin disini? dia berkata kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram terhadapnya tidak sepatutnya diteruskan sementara menunggu pelupusan permohonan semakan ke atas alasan terdapat kepentingan awam yang kuat jadi saya lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh pendakwa rakyat yang mana disini pendakwa rakyat memohon agar mahkamah seksian menolak permohonan pemohon dan meneruskan proseding di mahkamah ini tanpa berlengah-lengah lagi permohonan itu akan didengar dihadapan hakim ya yang mana pada 13 Julai ini ini kes Muhyiddin ini dan disini kalau kita lihat ya pada 28 Februari yang lepas mahkamah rayuan membenarkan permohonan pendakwa raya untuk mengenepikan keputusan mahkamah tinggi disini dan melepas dan mebebaskan Muhyiddin daripada 4 pertuduhan salah guna kedudukan bagi mendapatkan suapan berjumlah RM 232.5 juta untuk parti bersatu berkaitan projek Janawi Bawa dalam isu ini ya kalau saya ya Muhyiddin kenapa nak tangguh kes ini teruskan lah kalau kita rasa tak bersalah yang mana kalau dia mau tangguhkan kes ini untuk melengah-lengahkan bermaksud Muhyiddin berharap untuk menang di PRU ke-16 dan akhirnya kes ini digugurkan jadi harapan dia begitulah Muhyiddin dah tahu dia sangkut dia tahu dia kantoi dengan isu yang membabitkan duit kepada parti bersatu yang tiba-tiba masuk ekon berjumlah banyak 232 juta kan dia begini dalam isu Tansri Mediasin yang mana kalau Muhyiddin kata itu adalah derma orang yang ingin parti bersatu menjadi kerjaan agar Muhyiddin Yassin kekal menjadi Perdana Menteri saya percaya ya hari ini bersatu ataupun parti PN dah pun menjadi kerajaan dan Muhyiddin jadi Perdana Menteri takkan dah dapat 73 kerusi ya sedangkan kamu berada dalam kerajaan itu part dia yang kedua kalau betul lah waktu Muhyiddin jadi Perdana Menteri orang di luar sana syarikat-syarikat besar ingin ya ingin Muhyiddin jadi Perdana Menteri dan mereka sanggup ya menderma begitu besar ya berjuta-juta, beratus juta ya memang hari ini Muhyiddin tidak perlu risau dengan parti bersatu yang mana duit dibekukan 400 juta itu tak perlu risau Muhyiddin buat satu derma baru dan akhirnya boleh mendanai parti bersatu yang lagi satu kalau betul orang di luar sana inginkan Perikatan Nasional jadi kerajaan tak perlulah kamu orang macam orang gila macam orang sawan minta peruntukan ahli parlimen rakyat akan bantu kan kami dulu jadi pembangkang okey saja tak ada masalah pun jadi kalau betul ada kompeni-kompeni besar syarikat-syarikat besar yang nak bantu Muhyiddin kalau kita tengok projek Jana Wibawa ini adalah projek kerajaan Muhyiddin jadi kalau ada yang macam ini hari ini patutnya Tasrimi Diyasin minta dengan geng-geng projek Jana Wibawa dia itu dengan duit untuk mereka tajakan parti mereka pemimpin mereka untuk boleh buat kerja dekat kuasaan agar boleh menang besar nanti di PRU ke-16 mana ada manusia pergi derma lah duit sebanyak itu 232 juta kalau ada orang derma kenapa harus projek daripada projek Jana Wibawa ini yang Muhyiddin takut ini memanglah benda ini kalau nak delay-delay di mahkamah dengan alasan itu alasan ini memang bolehlah tapi takkan habis lah ceritanya padan muka kan waktu jadi kerajaan angkuh sombong kan jadi kalau hari ini parti bersatu itu kata tak ada duit kalau kata perikatan nasional pemimpinnya ataupun ahli parlimennya tak dapat peruntukkan saya rasa geng-geng parti bersatu geng-geng Hamzah geng-geng Muhyiddin Hadi Awang pun boleh ataupun Azmin Ali kan carilah penderma kan ramai itu orang-orang yang kenal kamu orang itu kan kongromerat itu kenal jadi mintalah derma dengan mereka agar mereka boleh bantu untuk PRU ke-16 nanti tumbangkanlah kerajaan yang ada hari ini jadi tak perlulah Muhyiddin berdolak dalih dalam isu ini ini sebenarnya Muhyiddin sangkut dengan isu ini dan akhirnya nanti dia takut masuk penjara lepas Najib keluar Muhyiddin masuk ataupun duduk sama-sama di dalam dua orang bekas perdana menteri duduk di dalam kan jangan Muhyiddin fikir bahawa dia boleh pegang kuasa itu selamanya patutnya pemimpin-pemimpin utama termasuk yang ada hari ini Dato' Sireno Ibrahim pun kalau besok besok didapati menyeleweng didapati salah guna kedudukan maka didakwa juga sama macam ini ini adalah satu yang terbaik untuk kita mereformkan ahli-ahli politik negara kita ini agar tidak sesuka hati membazirkan duit rakyat ini buat projek janawi bawah sampai ke paguh pun ada tokeh perabot China konon-kononnya yang boleh menjadi bumi putra ini adalah satu kerja yang gila dah lah tengok masuk duit dalam ekon parti bersatu 232 juta dan banyak lagi serikat lain kalau kita tengok baki duit dalam parti bersatu sehingga ada 400 juta itu setelah habis PRU tau bermaksud disini Muhyiddin telah pun menyakau begitu banyak duit sewaktu dia jadi kerajaan sebab itu hutang negara ini berlambat-lambat tapi puak-puak ini tak pernah puas cara Muhyiddin masukkan duit ini dalam ekon parti bersatu sebenarnya adalah untuk dia nak melepaskan diri duit ratusan juta kalau dia masuk dalam ekon pribadi macam Najib dia kantoi kalau dia masuk dalam ekon sedara mara dia kantoi tapi mungkin ada lah ekon mungkin ekon bank dia dekat luar negara dekat pesisir pantai yang kita tak tahu nah ini yang dia sibuk ke luar negara nak cuba selesaikan masalah itulah tapi mereka-mereka ni seperti mana yang saya ulas tadi semuanya rakus tamak bayangkan anak menantu Muhyiddin sampai melarikan diri kita tengok anak Hamzah minyak masak pun nak disebat subsidi-nya dan kita tengok pemimpin-pemimpin mereka yang lain macam Wan Saiful pun sama Janawi bawah juga dan kita tak tahu lagi mungkin ada lagi pemimpin-pemimpin mereka yang lain yang terkini kita tahu yang membabitkan menantu Hadi Awang anak kepada metri besar polis ini semuanya pembohongan mereka PN Best Stabil apa lagi penyakau lah yang ada terakhirnya so saya harap lah Muhyiddin tak payah delay casting teruskan biar ada kawan Najib dekat dalam penjara mana tahu nanti Najib dapat pengampunan boleh keluar Muhyiddin duduk dalam Muhyiddin kalau masuk tak ada orang nak bantu dia sebab itu baru-baru ni dia tak nak letak jawatan dia sebagai presiden parti bersatu tu kalau dia betul-betul tak bersalah Muhyiddin dah letak jawatan kenapa dia takut letak jawatan kerana kalau dia letak jawatan tak ada pengaruh politiknya habis jadi orang akan buang Muhyiddin macam tong sampah lah tak ada orang dalam negara ni yang boleh jadi pemimpin yang orang di belakang yang betul-betul kuat tak ada hanya satu je Dato' Sri Anwar Ibrahim sahaja yang ada pengikut setia yang betul-betul kuat yang lain tak ada bila dia belum masuk penjara semua senang aja ni kita tengok Najib sekarang ni siapa ada yang bersama dengan Najib setelah dia masuk penjara tak ada adalah pengikut-pengikut dia yang langsung tak boleh membantu pun satu dua orang tapi pemimpin-pemimpin yang begitu lama dengan dia dulu mana ada itu saya kata pemimpin yang paling hebat dalam negara ni Dato' Sri Anwar Ibrahim je kalau Muhyiddin ni tak ada lah dinceret jadi itulah ulasan saya dengan Muhyiddin ni kalau berani teruskan kes kita nak tengok itu sahaja sekian terima kasih thank you selamat menikmati terima kasih